Halo assalamualaikum tulur semuanya bersama saya selanjutnya video ngawi di video kali ini saya akan mereview dan juga check sound ya untuk pesanan ini sebelum saya kirim kita akan review dan check sound dulu OCL HIV dengan dengan tr final sebanyak 4 set tr final ya jadi ini request pesan untuk tegangan 45 volt dari trafo atau sekitar 63 volt DC ya lengkap berserta dengan eh ini power supply nya atau elko nya ya sini untuk elko nya sendiri saya menggunakan elko audio Fox 80 volt 10.000 mikro karena kalau 45 volt dari trafo itu ketika sudah disarahkan ya sudah melalui dioda itu jadi sekitar 63 volt DC dan 63 volt DC ke 80 volt DC itu masih jauh jadi masih aman gitu dan ini 10.000 mikro untuk kapasitasnya juga ini full ya elko nya ini bagus sudah dites mulai dari voltase dan juga apa namanya kapasitasnya itu bagus saya disini cukup menggunakan empat biji saja ini ini sudah cukup ya karena sebenarnya elko itu dia nggak perlu terlalu banyak ya yang penting sedikit asalkan kualitasnya bagus itu sudah joss dan disini untuk diodaki blocknya menggunakan diodaki prog versi sisir seperti ini ya satu biji dengan 35 ampere gitu jadi diodaki prog ini disarankan lebih lebih besar ya daripada ampere dari trafo soalnya dia kalau misalkan voltasenya itu apa ampernya itu lebih kecil daripada ampere trafo biasanya itu stromnya itu seakan-akan nyendat ya arusnya itu dia nggak bisa full jadi kadang di kiproknya ini dia panas terus suara dari powernya itu loyo nah itu tulur-tulur juga bisa diatasi dengan cara mengganti kiprok ya jadi misalkan tulur-tulur ada yang bermasalah ya misalkan powernya itu loyo apa segala macam sudah dites tapi semuanya aman nah ini coba diganti ya di bagian kiproknya barangkali kiproknya itu ampere nya itu kecil atau mungkin kiproknya sudah sudah lemah ya atau sudah mau rusak itu bisa diganti soalnya ini pengaruh banget lor kiprok ini dia itu kan dia penyearah ya penyearah tegangan jadi dari tegangan AC di trafo disarahkan menjadi tegangan DC supaya bisa disupplykan ke power ke ampli ini ke driver soalnya driver ini kan dia butuh tegangan DC tegangan DC itu dia ada ada plus minusnya karena tegangannya itu searah ya plus dan minus tapi kalau tegangan AC itu dia nggak ada plus minusnya nah itu perbedaannya nah ini jadi pemesannya lengkap lor ya tapi mono pesannya jadi cuma satu kit ini yang 4 set dan plus dengan power supply kalau di video sebelumnya itu kan stereo ya pemesannya stereo dua kit tapi untuk 32 volt dan power supply kalau ini dia mono seperti itu nah disini saya akan review dulu untuk kitnya jadi kitnya disini saya menggunakan kit OCL Hive ya untuk PCB nya ini langsung original dari bandar power langsung menggunakan double layer ya double layer dan ini PCP nya tentu saja PCP yang kualitas paling bagus fr4 dan double layer bagus lalu disini saya juga menggunakan apa ya pendinginnya disini pendingin dari untuk tr tr kecil ini tr yang ada di driver mulai dari tr fast tr driver tr bias servo dan juga tef nya disini lalu juga untuk hedging nya saya gunakan hedging 20 cm yang tebal ya gitu jadi nanti misalkan telur-telur apa namanya soalnya ini lumayan berat lor kalau dua kit itu masuknya dua kilo jadi ongkirnya kalau dua kit itu dia jadi dua kilo ya karena emang bagus ini hedging nya pakai yang tebal gitu jadi untuk hedging saya rata-rata menggunakan hedging seperti ini ya soalnya hedging seperti ini itu dia lebih lebih apa ya lebih aman sekalian gitu lor jadi untuk jangka panjangnya nanti enggak perlu gonta ganti beda kalau misalkan kita pakai edging yang seperti ini ya emang bener harganya lebih murah terus juga para kitanya lebih mudah soalnya ini hedging nya tipis ngeboard nya juga gampang banget gitu cuma ini kan tipis nanti tipis ini dia apa ya sayang untuk tr finalnya gitu jadi misalkan walaupun tr finalnya sudah bagus tapi kalau edging nya ini kok tipis tetep enggak akan awet tr finalnya gitu jadi lebih baik saya gunakan yang yang ya yang standar sekalian lah gitu soalnya ini masih ada yang lebih tebal dari ini sebenarnya yang enam mili ini saya pakai yang empat mili saya rasa empat mili ini sudah oke lah sudah cukup gitu jadi saya pakai yang empat mili supaya enggak terlalu mahal banget ya kalau yang enam mili itu harganya dua kali lipat soalnya dari yang empat mili ini jadi pakai yang empat mili ini sudah standar ya sudah bagus dan kalau untuk kelas ab ini sudah sudah cukup gitu panjangnya hedgingnya ini 20 cm menyesuaikan dengan jumlah tr final dan setelah dirakit juga ternyata bagus lor ya pas gitu loh jadi antara driver terus hedging L dan juga ini pas ini saya gunakan tr finalnya Toshiba 5200 ya 4 set atau 4 pasang dan ini juga apa sudah menggunakan BCB tr final ya seperti ini jadi supaya lebih rapi gitu tidak cuma dikabel karena kalau cuma dikabel ya untuk perakitan tr finalnya ini loh maksudnya itu kadang ke apa kadang bisa rusak ya habis kadang malah eh bisa konslet gitu antara entah jalur basis dengan kolektor kolektor dengan emitter atau segala macam itu bisa gampang lebih rawan short atau lebih rawan konslet tapi kalau pakai tr PCB tr final seperti ini itu dia lebih aman dan juga lebih rapi seperti itu dan disini juga sudah ada sekeringnya jadi nanti misalkan ada konslet tetap aman soalnya nanti ada sekeringnya nanti putus kalau misalkan konslet seperti itu dan untuk perakitan juga sangat mudah ya tinggal dipasang disini PCC plus speaker outputnya ke speaker lalu PCC min dan juga groundnya disini groundnya di bagian driver sini terus ini untuk inputnya ya jadi inputnya ini belum input balance masih input biasa dan untuk bias dan DCO sudah saya settingkan jadi nanti tinggal tinggal pasang lah seperti itu nil ya ini persiapan kirim ke Sumatera tapi Sumatera nya mana saya lupa ya pokoknya ini ke Sumatera jadi nanti untuk pemakingan dan harus ekstra ekstra amannya harus ekstra tebal untuk bubble wartnya supaya tetap aman sampai ke pembeli seperti itu dan juga ini eh bisa digunakan untuk mensupply untuk menghandle ya speaker 12 in maksimal sampai 15 in gitu jadi ini eh 45 volt ya pesanannya saya sarankan sih pakai trafo minimal 10 ampere lah 10 ampere 45 volt sudah jos untuk subwoofer 15 in kali dua untuk dirumahan sudah pastinya sangat gelar ya lor ya seperti itu dan ini juga sudah termasuk sekun ya jadi sudah termasuk apa skun soket apa segala macam sudah termasuk gitu jadi tinggal pasang Oke lor untuk reviewnya itu itu saja ya langsung aja kita cek untuk suaranya seperti apa hasil dari suaranya nah kalau ya ini sudah selesai saya instalasi dengan eh supply terus juga tr final input sekarang kita langsung play musiknya sudah selesai ya selamat menikmati 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 joss